Intro Novita Hussain, istri Brigadir R.A.T. yang mengakhiri hidupnya dengan tembakan senjata api ke kepala, mengungkapkan bahwa suami sempat bercerita tentang pekerjaannya sebelum meninggal dunia. Novita mengungkapkan bahwa suaminya sempat merasa tidak nyaman dengan pekerjaannya. Novita menjelaskan bahwa sepengetahuannya, Brigadir R.A.T. bekerja sebagai aju dan seorang poluan, ia juga menambahkan bahwa poluan tersebutlah yang membawa Brigadir R.A.T. untuk bekerja di Jakarta. Padahal diketahui, Brigadir R.A.T. bertugas di Polrestabes, Manado. Novita menambahkan Brigadir R.A.T. pamit ke Jakarta untuk menjadi ajudan dari seorang poluan. Meski demikian, ia tidak ingin menyebutkan nama poluan tersebut yang juga merupakan atasan suaminya. Rodrigo Elias, kriminolog di Sulawesi Utara, memberikan komentarnya tentang kasus bunuh diri Brigadir R.A.T. Dia menekankan pentingnya pemeriksaan balistik dalam kasus tersebut. Perlu dilakukan pemeriksaan balistik untuk mengetahui siapa pemilik mobil yang dipakai korban saat bunuh diri. Itu perlu dipertanyakan karena mobil yang dipakai korban adalah mobil mewah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.